Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstrick Channel Oke sobat, nah jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menarik saldo dana ke rekening bank kita ya sobat ya Oke mungkin langsung saja ya sobat ya, silahkan kalian buka aplikasi dana yang ada di hp kalian Ini di close saja Nah oh iya sobat ya, sebelum kalian bisa menarik saldo dana kalian, kalian harus mengupgrade akun kalian terlebih dahulu ya sobat ya Harus mengupgrade akun kalian ke akun premium ya sobat ya Untuk mengupgrade akun dana ke premium, kalian bisa lihat di video saya yang ini ya Sudah saya buatkan tutorialnya cara mengupgrade akun dana ke premium Nah jika akun kalian sudah premium, kalian bisa lihatnya di bagian saya Nah di bagian ini sudah ada keterangan premium ya Ini artinya akun kalian sudah premium dan sudah bisa menikmati fitur premiumnya termasuk tarik saldo ke rekening bank ya Oke kita balik lagi ke beranda Nah untuk melakukan tarik saldo, silahkan kalian klik tarik saldo yang ini Nah disini ada beberapa metode tarik saldo, jadi kita bisa menarik saldo ke bank ya Dan juga ada agen sobat, jadi kita bisa menarik saldo kita melalui Alfama, Alfamidi, Dandan Lawson dan juga pegadai Nah untuk agen ini mungkin akan saya bahas di video saya yang selanjutnya saja ya Jadi di video kali ini saya mau tarik saldo dana ini ke rekening bank saja sobat Oke jadi disini ada keterangan minimal penarikan 54.500 sobat Oke langsung saya pilih transfer bank Nah di bagian ini muncul seperti ini, ya sekarang bisa tarik saldo gratis katanya Nikmati kesempatan 10 kali tarik tunai gratis Nah jadi kita bisa tarik tunai sebanyak 10 kali sobat ini gak dikenai biaya admin ya alias gratis Mungkin kalau sudah melebihi 10 misalnya 11, 12 itu baru dikenakan biaya admin sobat Oke nah di bagian ini disini ada saldo dana saya kelihatan ya 932.000 rupiah Nah di bagian jumlah ini silahkan kalian masukkan saldo yang ingin kalian tarik ke rekening bank ya Oke nah saya mau tarik saldo 850.000 Oh ya disini juga muncul keterangan di bawahnya jumlah minimal adalah 50.000 katanya Tadi di awal tadi 54.000 katanya Saya mau tarik 850.000 Nah 850.000 Kemudian di bawahnya ada nama bank dan nomor rekening Oke nah di nama bank ini silahkan kalian masukkan nama bank rekening kalian ya Nah saya mau tarik saldo ini ke bank BTN jadi saya ketikkan disini ini diketik ya sob ya Seperti ini Bank nih setelah kita ketik dia akan muncul di bawahnya Misalnya bank BTN BTN Oh kok gak muncul tidak dapat menemukan bank yang sesuai dengan info tanda Oke coba kita hapus langsung kita tulis BTN coba BTN Nah ini muncul sob Jadi tulis aja langsung BTN ataupun BRI BRI ini kayak gitu BCA Nah jadi seperti sob Jadi langsung tulis nama banknya ya BTN Nah bank tabungan negara Oke saya pilih Oke nah di bawahnya ini silahkan kalian masukkan nomor rekening bank kalian ya Oke sob nah ini sudah saya masukkan nama bank dan juga nomor rekeningnya ya Di bagian bawahnya ada simpan akun bank memudahkan transaksi berikutnya Nah ini kalian centang saja sob Oke nah di bawahnya ada keterangan Tarik tunai hanya bisa dilakukan oleh anda sendiri sebagai pemilik akun dana Oke coba langsung kita klik tarik saldo Nah disini ada konfirmasi tarik saldo ya sob ya Disini muncul nama pemilik rekeningnya Disini muncul nama saya Kemudian di bawahnya juga ada nama banknya Kemudian ada bintang-bintang-bintang nomor rekening ini sob ya Ini adalah ujung nomor rekeningnya 4 digit ujung nomor rekening Kemudian jumlah penarikan 850 ribu Kemudian biaya transaksinya 0 ya Adminnya 0 gak ada admin Totalnya 850 Oke langsung kita klik tarik saldo Nah di bagian ini kita diminta untuk memasukkan pin dana kita ya Oke kita masukkan pin dana nya Oke verifikasi berhasil Oke sob nah ini muncul status pembayaran Pembayaran berhasil katanya Pembayaran berhasil Nih ada masuk SMS juga sob Jadi ada masuk SMS juga Ada masuk SMS juga ketika kita menarik saldo kita Coba kita buka SMS nya Nah jadi SMS ini dikirimkan oleh dana ke nomor hp yang terdaftar di aplikasi dana ini ya Nih bisa kalian lihat sob Oke coba kita lihat rincian Nih Oke ini ada info order jumlah biaya Oke nah setelah ini coba kita langsung cek ya Langsung cek di rekeningnya apakah memang sudah masuk dana Apakah sudah masuk dana yang telah kita tarik tadi ya Tarik barusan Oke jadi bisa kalian cek lewat ATM dan juga bisa langsung dari mobile banking ya Jika kalian gak ada mobile banking silahkan kalian cek di ATM Jadi silahkan kalian ke ATM terdekat untuk mengecek apakah saldo yang kalian tarik sudah masuk Oke nah berhubung saya punya mobile banking Jadi langsung saya cek di mobile banking saya saja ya dari hp Oke disini saya punya mobile banking BTN BTN mobile Langsung saya buka saja Oke saya login Oke sob nah jadi langsung saya cek mutasi rekeningnya saja ya Nah jadi ini adalah mutasi rekening bank BTN punya saya ya Disini bisa kalian lihat sob Disini ada kredit Tanggal hari ini ya Tanggal 28 Desember Nah disini bisa kalian lihat kredit sejumlah 850 ribu sob Jadi sudah masuk ya ke rekening bank BTN punya saya Oke Oke sob nah mungkin itu saja ya video tutorial dari saya kali ini Yaitu cara menarik saldo dana ke rekening bank ya Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like video ini Kemudian subscribe juga channel ini Comment di bawah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Bye